Kepolisian Resor Polres Banyuasin menggelar ungkap kasus penyalahgunaan narkotika di markas Polres Ma Polres Banyuasin, pada ungkap kasus di awal tahun ini, sebanyak 303,78 gram sabu berhasil diamankan. Kepolis Banyuasin AKBP Imam Syafi'i didampingi kasat narkoba Polres Banyuasin AKP Junardi dan kanib dua narkoba Ibda Chandra serta jajaran mengatakan pelaku yang ditangkap kali bernama Hadi Johan, 32 tahun, warga Tajaraya, Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Menurut Kepolis, pelaku tertangkap di sebuah bedeng atau kontrakan berikut barang bukti yang beralamat di Jalan Pasar Pagi Betung Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekira pukul 16.00, waktu Indonesia Barat, di sebuah bedeng atau kontrakan yang beralamat di Jalan Pasar Pagi Betung. Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, telah tertangkap tangan seorang laki-laki bernama Hadi Johan bin Enton Ammarhum karena diduga melakukan tindak-tindak menghasilkan narkotika sebanyak tiga paket besar yang dilak dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang disimak di dalam plastik warna putih dan diletakkan di dalam tas rangsel warna hitam. Lanjut Kapolres, barang bukti yang diamankan empat paket narkotika jenis sabu berat bruto 303,78 gram atau 3,037 ons, satu buah timbangan digital, satu bol plastik klip, satu buah sekop plastik, satu buah tas rangsel warna hitam, satu buah tatakan dispenser warna biru, satu lakban warna hitam dan satu unit handphone merek OPPO A15. Pasal yang disangkakan yaitu Primer Pasal 114 Ayat 2 Subsidiar Pasal 112 Ayat 2 Uri Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Terima Pasal 114 Ayat 2 Subsidiar Pasal 112 Ayat 2 Uri Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.